Halo Sobat Masa, selamat datang kembali bersama gue Aswin. Pada video ini gue akan membahas alur cerita film yang berjudul Uprising. Adalah film yang dirilis di Amerika Serikat pada tahun 2001. Film bergenre action war ini menceritakan tentang perjuangan masyarakat Yahudi yang tinggal di Polandia melawan ketidakadilan oleh Nazi. Nazi bertindak semena-mena, mulai dari menghabisi nyawa secara brutal, menelanjangi wanita dengan alasan pemeriksaan, dan masih banyak lagi. Salah satunya, wanita bernama Tosia yang berdarah Yahudi ketika itu memiliki misi untuk membawa suatu benda. Namun di tengah perjalanan, ia harus berhadapan dengan tentara Nazi. Dan hal yang tidak mengenakan terjadi padanya. Sebelum lanjut ke ceritanya, disini kami ingin mengatakan bahwa kami tidak bermaksud untuk memihak kepada pihak tertentu. Dan dengan tegas menolak semua tindakan kekerasan, bahkan perang, yang dapat merugikan semua umat manusia. Terkait isu Israel dan Palestina yang sedang berlangsung, kami berdoa agar saudara-saudara kita di Palestina dapat melewati semua cobaan yang mereka hadapi. Film ini berdasarkan kisah nyata yang terjadi di tahun 1940-an atau Perang Dunia Kedua. Film dibuka dengan memperlihatkan kehidupan normal di Polandia. Orang pria mendengarkan musik dengan santai dan seorang anak yang membeli tomat. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Karena pada tahun 1939, Jerman menduduki Polandia. Hal ini membuat masyarakat Yahudi di sana menjadi tertindas dengan mengasingkan mereka ke satu kota bernama Ghetto. Di sini mulai terjadi kesenjangan sosial karena masyarakat Yahudi yang mulai kekurangan makanan. Sampai mereka harus ngantri buat dapetin roti aja. Seorang bapak pun ada yang diajar Nazi karena mereka benar-benar semena-mena sama orang Yahudi. Jules, pergi ke sisi kalian. Ada seorang pria bernama Mordecai yang sedang mencuci muka. Tiba-tiba ia didatangi polisi Yahudi. Jadi polisi Yahudi itu adalah petugas Yahudi yang kerja di bawah pemerintah Nazi. Dia menyuruh Mordecai untuk menghadap. Tapi Mordecai ngelawan karena petugas yang namanya Kalel ini dulunya adalah kawanannya. Dan sekarang menjadi pengkhianat di antara mereka. Dulu sahabat sekarang menjadi bang... Waduh, waduh. Mordecai punya sahabat yang bernama Yitzhak. Ketika mereka jalan di tengah kota, mereka pun melihat ada 23 remaja yang diambil paksa. Karena mereka dituduh telah menganiaya pihak Nazi. Mordecai sama Yitzhak pun ketemu sahabat mereka satu lagi yang bernama Kazik. Kazik ini sekarang bekerja jadi supirnya Dewan Yahudi. Mordecai meminta tolong ke Kazik buat ngasih tau Dewan itu buat ngebantuin gerakan mereka. Biar Nazi gak semena-mena sama kaum mereka. Namun Kazik yang takut dipecat karena hal ini. Dan Mordecai juga ngerti kalau temennya ini gak mau kehilangan pekerjaan. Jadi dia ngurungin niatnya. Yitzhak ngeliat ada pembangunan lagi yang dilakuin sama Nazi. Dia niat buat bantuin kaumnya. Tapi Nazi malah mukulin dia habis-habisan. Ternyata Mordecai ini pemimpin di salah satu usaha surat kabar di sana. Dia punya tim yang lumayan bagus. Dan laiknya laki-laki normal yang memiliki hasrat, Mordecai ini memiliki seorang pacar. Dia pun ngasih tau ke pacarnya kalau dia punya niat buat pergi ke Palestina. Untuk bertani di sana biar gak terus-terusan tertindas di negeri ini. Pacara ini pun cuma bisa ngasih selamat dengan ngebasahin bibirnya Mordecai. Waduh. Dan kegiatan yang penonton harapkan pun terjadi. Namun juga manusia. Selain itu Nazi juga buat aturan buat kaum Yahudi. Untuk menggunakan band lengan agar membedakan kaum Yahudi sama Polandia asli. Masyarakat Yahudi pun mau gak mau mesti puter otak buat ngecukupin kebutuhan makanan mereka. Nah, salah satu wanita yang bernama Tosia ini punya ide buat berjualan secara berhati-hati di wilayah Polandia. Tujuan Tosia pun murni semata-mata agar ia bisa membelikan bapaknya roti. Karena sang ayah sekarang lagi sakit di rumah dan gak ada makanan. Sedangkan Mordecai mulai perjalanannya. Tapi sayang di tengah perjalanan itu dia diciduk karena mau keluar dari wilayah itu. Akhirnya Mordecai pun ketangkep. Dewan dari orang Yahudi ini yang namanya Adam dan seorang rabi. Dia menghadap ke komisaris Nazi buat negosiasi masalah ditangkepnya 23 orang tadi. Tapi disini pihak Nazi malah meminta uang jaminan. Sekarang Tosia akhirnya udah dapetin duit dan bisa beli roti untuk sang ayah. Tapi di tengah jalan. Dia diciduk sama tentara Nazi lagi. Dan akhirnya Tosia pulang dengan tangan kosong. Akhirnya ia pun cuma bisa berjanji kepada ayahnya untuk bawain roti di kemudian hari. Chalel si polisi pun dikasih tugas dari atasannya buat ngumpulin perhiasan. Dia ngedatangi rumah ibu dari orang yang ditawan itu. Dan gak ada rasa kasihannya. Dia ngambilin cincin ibu itu dan ngasih ke atasannya. Ketika Tosia hendak menyeberang ke polan dia untuk mencari roti buat sang ayah. Ia dicegat oleh Chalel. Namun disini Chalel bilang kalau dia mau bantuin Tosia. Giliran cewek cantik aja gercep nih orang. Dewan Yahudi pun sekarang kebingungan. Gimana cara dapetin uang jaminannya. Dan karena dia udah mentok banget sama pikirannya. Jadi dia ngedatengin mafia di wilayah itu. Dan singkat cerita dia pun ngedapetin duit yang dibutuhin. Dan langsung berangkat ke kantor komisiaris Nazi. Sesampai disana sang komisiaris pun udah gak ada. Dia pun nanya ke petugas disana dimana komisiaris itu. Karena dia mau nebus tawanan. Tapi si petugas cewek itu bilang kalau para tawanan sekarang udah dieksekusi. Dewan pun terkejoet dengan pernyataan itu. Akhirnya dia ngungumin kejadian itu dan keliatan banget kalau dia ini berduka. Sedangkan Mordekai ternyata sekarang disiksa di markasnya Nazi. Tapi karena dia juga lumayan pinter bela diri. Akhirnya dia bisa kabur dan balik ke gitung. Di ghetto dia nyamperin pacarnya dan bilang dia mau ngurungin niatnya buat jadi petani di Palestina. Dan lebih pengen jadi pejuang di negeri mereka sendiri. Ternyata Kazik mengundurkan diri. Dan dia sekarang join ke timnya Mordekai buat berjuang melawan Nazi. Mordekai ngeliat temennya si Yitsaki yang babak belur akibat ula Nazi. Dan Mordekai pun ngasih senjata buat bela dirinya nanti. Sekarang Mordekai sama Kazik mau ketemu sama si Dewan. Buat minta tolong asupan senjata sama amunisi biar mereka bisa ngelawan balik si Nazi. Namun ternyata Dewan ini gak mau bantuin mereka. Karena takut Nazi malah makin ganas setelah mereka mencoba untuk memberontak. Akhirnya walaupun gak dibantuin sama Dewan. Mereka tetap ngelanjutin usaha mereka. Walaupun masih sebatas rencana. Di sisi lain Toshi akhirnya berhasil mendapatkan roti untuk sang ayah. Namun sayang usaha itu ternyata berakhir sia-sia. Ternyata sang ayah kini telah tiada. Dan kemudian ayahnya pun disemayamkan. Di tengah pengumburan sang ayah Toshi melihat seorang anak kecil yang terlantar. Karena ibadah dengan anak itu dan ngerasa ia senasib gak punya orang tua. Akhirnya Toshi membawa anak itu ke panti. Dan ternyata disana juga ada Mordekai yang naruh adiknya di panti itu agar lebih aman. Mordekai juga kesana buat minta tolong pak guru disana. Buat nemuin dia sama Dewan lagi. Karena dia gak mau nyerah buat minta bantuannya si Dewan. Guru itu pun memberitahu Mordekai bahwa si Dewan pasti dateng buat pertunjukan dari anak-anak. Dan menyuruh Mordekai untuk menghampirinya disana. Siun juga ngasih liat kalau atasannya si Chalel ngenalin Chalel ke anak putrinya. Chalel pun ngeliat periasan si ibu yang ia rampas dipakai wanita itu. Sedangkan Yitzhak baru aja ngedengar kalau Nazi abis ngelakuin pembunuhan masal di tempat ibunya. Dan gak ada yang tersisa disana. Mordekai dan Yitzhak sekarang ikut ke pertunjukan buat nyamperin Dewan lagi. Tapi si Dewan ini nolak lagi karena emang Nazi itu banyak banget. Dan kalau mereka semakin ngelawan, Nazi ini bakalan makin nyiksa kaum mereka. Berbeda dengan pemikiran para pemuda ini yang menganggap mending mati karena berjuang daripada menunggu giliran doang. Di lain hari, Mordekai sama Kazik menghadirin acara pertunjukan yang akhirnya dibubarin sama Nazi. Nah, pas mereka pulang, mereka ngeliat terdapat para tentara Nazi yang mencegat dua pemain biola berdarah Yahudi. Tentara ini pun menyuruh salah satu pengamen tua itu pun untuk memainkan sebuah lagu. Dengan senang hati, pria tua itu memainkan biolanya untuk tentara itu. Namun di tengah alunan instrumen itu, ini yang terjadi. Kini tersisa satu pemain biola muda yang telah menyaksikan secara langsung temannya dihabisi. Kemudian tentara itu pun juga memerintahkan pria muda itu untuk melakukan hal serupa, yaitu memainkan biola untuk tentara itu. Dengan tegang penuh adrenalin, pria yang tak bisa berbuat apa-apa itu pun akhirnya memainkan biolanya. Di tengah lantunan biola itu, tiba-tiba... Kazik dan Mordekai yang tak terima dengan kekejaman tentara itu pun langsung menghabisi mereka. Usai kejadian itu, Yitzhak pun marah besar karena menganggap tindakan Mordekai dan Kazik itu gegabah dan agresif yang nantinya dapat memperkeruh keadaan. Dan benar aja, setelah kejadian itu, Nasi sekarang mulai makin menunjukkan tindak tanduknya ke kaum Yahudi. Mereka ngancurin tempat-tempat Yahudi sekaligus ngebantai orang random. Di sini, Nasi pun akhirnya berencana membuat sebuah strategi propaganda yang akan memperkerjakan beberapa kaum Yahudi dengan memberikan mereka surat kerja berupa kartu yang dapat melindungi mereka dari ancaman tentara Nazi. Setelah memberikan kartu itu, kemudian Nazi memerintahkan mereka untuk membuat film yang disutradarai oleh pihak Nazi. Yang secara gak langsung, film ini bakal nunjukin kalau kaum Yahudi itu adalah sebuah wabah dan harus dihapuskan dari dunia ini. Balik lagi ke Tosia, yang juga mendapat kartu itu. Dia pun memberi kartu itu kepada ibunya, agar ibunya dapat aman dari Nazi. Emang ada aja ide licik dari Nazi, mereka sekarang mau ngadain deportasi besar-besaran. Si Dewan pun disuruh menandatangani persetujuan sama keputusan itu. Dewan pun gak setuju dengan hal itu. Karena kata utusan Nazi ini, mereka mesti nyediain 6.000 orang setiap hari dan gak peduli gender sama umur mereka bakalan dibawa ke kem kematian. Walaupun si Dewan gak tanda tangan, pihak Nazi tetap ngelakuin deportasi itu. Salah satu korbannya itu adalah mamanya Tosia sama anak-anak Pantiasuhan. Murkai pun ngutus temannya yang namanya Sigmund untuk ikut serta ke kereta itu dan jadi mata-mata mereka. Agar ngasih tahu apa yang dilakuin mereka terhadap warga yang dideportasi itu. Momen itu juga disaksikan oleh Chalel, yaitu seorang polisi Yahudi yang berpihak ke Nazi. Di sini, ia merasa dilema dan kasihan terhadap kaumnya. Bahkan sempat terjadi momen memilukan. Ia tiba-tiba dipeluk oleh seorang anak kecil yang memaksanya dan berkata, Bahwa aku, bahwa aku, aku ingin bersamamu. Aku tak mau ikut dengan orangtuaku. Aku tak ingin mati. Namun di sini, Chalel menolak itu. Dan hal ini membuatnya semakin merasa terpukul. Dengan bergugurannya banyak korban dan anak-anak, Setelah mengetahui itu, si Dewan pun akhirnya mengakhiri hidupnya. Sigmund yang udah balik dari ngintai itu ngelaporin hasil kerjaannya ke Mordecai dan timnya. Dia ngasih tahu kalau semua orang yang dideportasi digas sampai meninggol di sebuah ruangan. Waduh. Dia juga bawa peta lokasi itu. Mendengar hal itu, Mordecai pun langsung kesel banget dan langsung bertekad buat bener-bener ngelawan pihak Nazi. Kalel si polisi pun karena ngerasa bersalah, Ia pun akhirnya mendatangi mereka dan ngaku mau tobat. Awalnya mereka ngeraguin, Tapi akhirnya mereka kasih kesempatan Kalel buat ngebuktiin moral baiknya dengan beberapa misi. Tosia yang udah jadi sebatang kara pun join sama tim reformasi ini. Dan dikasih misi buat ngasih peta terbelingkah ke pihak Inggris dan meminta bantuan senjata. Tosia pun akhirnya menaruh peta itu di dalam sepatunya. Pagi harinya, Tosia memulai misinya buat berangkat bareng rombongan pekerja pabrik. Tapi di tengah jalan, Terdapat rombongan lain yang terciduk melanggar oleh tentara Nazi. Beberapa dari mereka dilucuti pakaiannya baik itu laki-laki ataupun perempuan. Bahkan mirisnya, Tentara itu sempat melepaskan tembakan yang mengakibatkan tewasnya satu orang di sana. Dari rombongan Tosia terlihat kalau dia memiliki wajah yang paling cantik. Hal ini membuat tentara Nazi mencurigainya. Entah karena curiga beneran atau cuma ganjen doang. Waduh. Tosia pun akhirnya dibawa ke posnya Nazi. Di sana terdapat sang komandan. Tanpa bahasa bahasi, Si komandan yang otaknya agak-agak ini pun langsung memerintahkan Tosia untuk melepaskan mantelnya. Waduh. Tak puas sampai di situ aja, Tosia yang masih mengenakan pengikat bukit dan rawa disuruh komandan ini untuk meng-unboxing itu semua. Waduh. Di sini komandan pun jadi bengong-belongo kayak orang bego menyaksikan apa yang ada di depannya. Ia pun mulai mendekati Tosia. Dan dia bilang, Kini tinggal sepatunya aja yang belum dilepas. Dan ia pun memerintahkan Tosia untuk melepaskan sepatunya. Namun di tengah suasana yang canggung itu, Kalel si polisi pun datang dan memberikan laporan palsu ke komandan itu. Dengan sigap, komandan itu pun langsung pergi. Dan kini tersisa Kalel dan Tosia yang tak mengenakan selai benang di ruangan itu. Di sini Kalel sengaja menyelamatkan Tosia. Dan ia pun menyuruhnya untuk mengenakan seragamnya dan pergi dari sana. Singkat cerita, sekarang Tosia udah di daerah Polandia dan ketemu sama Kazik. Di sana mereka mesti bener-bener pintar nyamar. Karena Nazi punya banyak banget mata-mata di sana. Tosia pun diantar Kazik ketemu orang yang bakal bantuin mereka. Buat nganter peta itu ke pihak Inggris. Biar Inggris bantuin mereka. Buat ngebom kereta Nazi sama kem kematian. Sedangkan para pejuang di geto mulai ngejalanin rencana mereka. Dan ngabisin para tentara Nazi bakar gedung puspem. Dan menghabisi para pengkhianat yang disuruh Kalel. Tosia pun balik ke sana dengan membawa beberapa dinamit. Ketika mereka lagi ngerayain di resmiinnya Kalel jadi anggota mereka. Di sana juga mereka bener-bener latihan. Biar bisa ngalahin Nazi yang bener-bener kuat itu. Kesokan harinya tentara Nazi datang lagi ke geto. Dan niat buat bawa banyak keluarga sana untuk ke kem kematian lagi. Tapi di sini juga ada Mordecai dan timnya. Akhirnya mereka pun bisa ngelawan balik dengan rencana mereka. Horai-horai sorak kemenangan. Mereka pun ngerayain kemenangan pertama mereka. Part pertama film ini pun akhirnya selesai. Jadi dalam film ini terdapat dua part. Ya nih juga di tengah film ada kreditnya. Part kedua dimulai. Mereka tetap ngelakuin tugas mereka masing-masing untuk ngelawan Nazi. Misalnya Tosia yang masih menyamar jadi orang Polandia. Dan Kazik yang nyelundupin amunisi dengan make orang mati sebagai alasan. Beberapa juga ada yang bikin terowongan buat tanah. Biar mereka bisa lebih luasa untuk sembunyi. Di sini mereka kelihatan semakin berkembang karena amunisi mereka dan skill berperang mereka yang semakin mengumpuni. Mereka juga tetap berkecimpung di dunia cinta-cintaan. Tapi sayang salah satu mereka yang mesti ketangkep yaitu pacarnya Tosia. Si Ari. Para pejuang geto takut Ari bakal bocorin rencana mereka ke Nazi karena dia ditahan. Tapi karena perang masih berlangsung mereka mesti ngirim penggantinya Ari untuk menjadi jembatan amunisi antara geto sama wilayah warga Polandia. Akhirnya Yitzhak pun ditunjuk. Dan singkat cerita dia berangkat dan nge-cosplay sebagai dagang kain. Khalil dan Kasik pun nebus Ari dengan ngasih uang jaminan ke Nazi. Ari sekarang balik ke geto. Merdekai pun menyuruhnya untuk beristirahat dulu agar ia bisa berjuang lagi nantinya. Sin berpindah dengan siliat seorang mayor jenderal yang mengundang produser itu makan malam dan ngasih tau kalau sekarang dia yang bakal ngenanganin para Yahudi yang ada di geto. Dan keesokan harinya bener aja. Ada ratusan tentara Nazi yang ngumpul di perbatasan geto. Dan dipimpin sama mayor jenderal itu. Murke dan timnya pun langsung bersiap buat perang dan ngelawan. Singkat cerita kali ini pihak Yahudi bisa menang karena latihan keras mereka. Mayor jenderal itu pun didatengin sama pimpinan sebelumnya. Si mayor jenderal ini ngasih tau kalau orang itu dibebas tugasin karena dianggap gak becus nanganin Yahudi geto yang semakin berani. Para Yahudi pun langsung ngerayain kemenangan mereka itu dengan ngibarin bendera Polandia dan Yahudi. Tapi gak lama setelah itu paginya mayor jenderal itu dateng lagi kesana dengan membawa meja dan kursi. Dia bikin strategi buat ngepung para pejuang dari beberapa sisi tapi pihak Yahudi yang udah siap kembali bisa mengembalikan keadaan. Dan kali ini mereka menang lagi. Murke pun nulis surat untuk Yitzhak dan ngasih tau kalau mereka sekarang udah gak pake pistol tapi pake pedak untuk perang. Mereka pun meminta Yitzhak buat ngirim amunisi lagi ke geto karena belakangan ini mereka perang terus-terusan. Kesokan harinya nasih lagi-lagi nyerang wilayah geto tanpa ampun. Mereka bawa meriam dan ngehancurin semua bangunan yang ada di geto. Akhirnya Mordecai dan yang lainnya pun mesti ngungsi ke bawah tanah. Mayor jenderal sempat dapet pujian dari atasannya karena penyerangan ke geto kali ini dianggap menakjubkan. Kesokan harinya nasih pun menyerang lagi dan kali ini banyak korban mulai berguguran. Pengiriman amunisi dari Polandia pun dicegat Jerman. Dan buah tanah juga udah diblokir. Akhirnya Tosya mesti nganterin sendiri amunisinya kesana dengan menyamar. Tapi kali ini ada beberapa orang gak jelas yang nyidukin dia. Sampai akhirnya Tosya mesti bersembunyi dan berlindung di gereja yang lagi ibadah. Hari itu pihak Yahudi bener-bener hancur-hancuran sampai temen mereka Kalel mesti berkorban. Jadi pengali perhatian dan akhirnya... Kondisi mereka bener-bener kehimpit karena mereka gak ada senjata yang proper sama tempat untuk berlindung selain Bassman. Tapi semua itu gak bikin semangat mereka hilang gitu aja. Mereka pun tetap bertahan. Sekarang Tosya udah sampai di geto. Kasik membantu dia buat masuk ke Bassman tempat bersembunyi. Hari berikutnya mereka dipancing keluar dengan ngebahas seorang anak yang manggil-manggil ibunya. Si ibu pun gak bisa diam dan berontak mau keluar. Padahal itu semua rencana Nazi agar tahu dimana lokasi persembunyian mereka. Akhirnya Mordecai pun ngebahas rencana singkat. Dia pun keluar tapi membahas senjata dan langsung menembak balik tentara itu. Karena kejadian itu persembunyian mereka pun udah gak aman lagi. Di tempat lain, Yitzhak dibawa untuk menghadap pihak Polandia karena dia ketahuan nyelundupin senjata. Dia minta tolong Polandia buat bantu mereka tapi pihak Polandia gak mau ikut-ikutan. Dan akhirnya jalan mereka pun jadi buntu. Di geto mereka akhirnya nemuin bunker milik mafia di awal film yang sembunyi di sana juga. Sekarang jadinya pejuang gabung tempat dengan warga sipil. Ya setidaknya untuk makan dan yang lainnya mereka udah gak terlalu susah lagi. Tapi mereka mesti ngerti kalau lambat laun mereka pasti bakal ketahuan. Jadi Mordecai pun ngutusin Kazik buat pergi nemuin Yitzhak. Dan nyari jalan keluar alternatif. Sedangkan mereka disini bakalan bagi tim buat nyari jalan keluar dan perang secara bersembunyi-sembunyi. Singkat cerita Kazik bisa sampai ke sana dengan seragam bodongnya. Dan sampai ke tempat tinggalnya Yassik. Sayangnya strategi mereka udah kebaca oleh pihak Nazi. Kesekan harinya Nazi pun kembali nyerang mereka dengan ngelemparin peledak-peledak ke bawah selokan dan gorong-gorong. Kazik berniat untuk kembali ke geto dan ngasih tau jalan keluar lewat selokan. Sedangkan Yitzhak dan pacarnya bakalan tinggal di sana dan nyediain penjemputan. Di geto, para tentara sekarang nutupin semua lobang dan berniat buat mempah gas beracun ke dalam tempat persembunyian mereka. Mau gak mau, Ari sama Tosia ngejebol tembok buat nyari jalan keluar karena Kazik yang belum nyampe. Singkat cerita, gas beracun pun udah nyebar dan ngebunuh banyak banget orang termasuk Mordecai sama Ari. Hingga pada akhirnya yang selamat dan bisa keluar cuma Tosia dan beberapa warga sipil. Kazik pun udah nyampe ke geto dan ngeliat kondisi geto yang udah bener-bener hancur lebur. Dia pun tinduran sedih di sana karena dia mengira dia adalah manusia Yahudi terakhir yang tersisa di geto. Namun tiba-tiba, Tosia datang dan ngehampirin dia. Sekarang para pejuang tinggal mereka berdua dan mereka pun kembali masuk ke kanal pembuangan biar mereka bisa nyebrang ke tempatnya Yitzhak. Di tengah jalan, dia ketemu sama timnya Sivia dan Marek yang ditugasin Mordecai buat nyari jalan alternatif. Mereka pun menunjuk Kazik untuk jadi pemimpin perjalanan mereka sekarang. Salah satu informan SS ngasih tau ke pihak Nazi kalau masih ada pasukan Yahudi yang lewat saluran pembuangan. Jadi pihak Nazi pun ngunci semua jalan keluar dan ngisi air ke dalam saluran itu. Yitzhak yang tau hal itu pun langsung meledakkan pompa air Nazi biar temen-temennya bisa bertahan sedikit lama lagi. Sekarang Kazik lagi-lagi mesti nyari jalan keluar sendiri dan bisa keluar. Tosia dan lain-lain nungguin pasukan Sakari yang masih dicari untuk diselamatin. Singkat cerita, besok paginya pun misi penyelamatan dilakuin. Yitzhak dengan pistol, nodongin supir truk agar ia mau menampung temen-temennya di truk itu. Tapi karena mereka masih nunggu tim Sakari, jadi mereka pun gak bisa. Namun demi keselamatan warga sipilnya, mereka harus pergi dan ninggalin pasukan Sakari. Akhirnya, Mayor General pun datang ke TKP, dimana semuanya udah kosong. Dia pun stres dan nyuruh semuanya untuk nutup semua selokan. Sedangkan sekarang, para Yahudi yang tersisa udah ngungsi di hutan dengan semua orang yang tersisa. Film pun ditutup dengan dibacakannya surat terakhir dari Mordecai, pimpinan pejuangan mereka, dan narrator film yang menceritakan akhir dari perjuangan ini dari pihak Nazi. Para pemimpin penyerangan pun berakhir setimpal dimana Mayor General yang dihukum gantung. Dan si produser film yang terbuli karena ternyata keturunan Yahudi juga. Secara garis besar, para pejuang berakhir selamat termasuk pasukan Sakari. Kecuali Tosia yang ditangkap seminggu setelah misi penyelamatan. Dan itulah film yang berjudul Apri Sing. Dan film pun berakhir. Gue Swin, ending yang sangat sopan. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada request film, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video perginjotan selanjutnya. Salam Masa Mata Mata